selamat menikmati kita terus terkait dengan tes figural oke kita akan langsung saja bahas untuk soal yang pertama nah pada soal yang pertama disini perintahnya sudah pasti kita dibinta untuk melanjutkan gambar yang berikutnya kita lihat dulu polanya ya kita perhatikan gambar pertama dan perubahan pada gambar yang kedua nah kalau kita lihat ini ada gambar yang paling atas ini bagian tengahnya ya gambarnya dan ini ada gambar paling bawah terus kalau kita perhatikan pada gambar yang kedua ini terjadi perubahan posisi antara gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah gitu ya jadi gambar yang di atas posisinya sekarang sudah di bawah gambar yang di bawah posisinya sekarang sudah di atas tetapi arahnya berlawanan ya kan coba perhatikan ini panahnya arahnya ke kanan nah sampai disini arahnya ke kiri terus disini X nya arahnya ke kiri terus X nya disini posisinya sudah di kanan ya kan terus gambar yang di tengahnya posisinya tetap cuma arahnya saja yang berlawanan nah kita sudah dapat polanya ya jadi untuk menentukan gambar keempat kita coba lihat dulu gambar ketiga tadi kita sudah dapat pola gambarnya tadi adalah gambar yang di atas dan gambar yang di bawah ini dia bertukar posisi, berarti gambar yang di bawah, posisinya sudah di atas, tapi arahnya berlawanan oke, coba kita cek di A kalau A ini kita lihat gambar pertama bertukar posisi dengan gambar yang di bawahnya, maksudnya gambar atasnya dan gambar bawahnya, ini sudah pasti salah kemudian yang ini kalau yang B kita lihat apakah sudah bertukar posisi antara gambar satu, gambar yang di atas maksudnya dengan gambar yang di bawah juga tidak begitu juga untuk yang C juga tidak yang C, oh iya yang C ini dia sudah apakah sudah bertukar posisi juga, ya tidak ya betul ya, yang atas dan bawahnya juga tidak bertukar posisi karena ini gambar untuk bagian tengahnya tadi kalau yang D, apakah dia sudah bertukar posisi, ya dia sudah bertukar posisi yang D ya, antara gambar atas dan gambar bawah, tetapi arahnya masih tetap, sedangkan tadi arahnya harus berlawanan setelah bertukar posisi kalau yang E, nah yang E betul ya, jadi kita lihat yang gambar bawahnya dan gambar atasnya sudah bertukar posisi dan arahnya sudah berlawanan, dan gambar yang di tengahnya juga tetap, tetapi arahnya juga berlawanan, oke sesuai ya, jadi jawaban yang benar adalah yang E berikutnya, soal yang kedua, nah untuk soal yang kedua ini, kita diminta untuk menentukan gambar yang berbeda diantara lima gambar ini kayak ini ada, kalau kita lihat penyusun gambarnya sama ya, persegi segitiga, lingkaran hitam ini juga persegi segitiga, lingkaran hitam, sorry persegi panjang ya, ini juga persegi panjang persegi tiga, lingkaran hitam ini juga sama, ini juga sama, jadi perbedaannya dimana, coba kita perhatikan pada titik hitamnya kalau kita perhatikan disini titik hitamnya itu berada di luar segitiga dan di dalam persegi ini juga sama, di luar segitiga di dalam persegi, nah kalau yang ini justru lingkarannya atau lingkaran hitam ini, dia berada di dalam segitiga dan di dalam persegi nah dia berbeda ya, tapi kita coba cek dulu yang D di lingkarannya atau lingkaran hitamnya berada di perseginya di luar segitiga, betul ya, ini juga sama, ini lingkaran hitamnya berada di luar segitiga dan terletak pada perseginya, jadi menurut saya gambar yang berbeda antara A, B, C, D dan E itu adalah yang yang C oke, kita lanjut lagi soal yang berikutnya nah, ini ada soal yang ketiga untuk soal yang ketiga kira-kira mana yang berbeda antara gambar A, B, C, D, dan E teman-teman, boleh dicoba dulu oke, kita lihat ya ini ada putih, ada putih, putih, ada hitam ini juga sama ya, hitam ada putih-putihnya juga ini juga, ini juga ada hitam ada putihnya, ini ada hitam, ada putihnya juga jadi, yang berbeda yang mana coba teman-teman perhatikan ya untuk gambarnya ini ya, terutama di bagian ininya ya nah, ini kalau kita lihat itu, ini kan berupa persegi ya ada titik-titik sudutnya gitu ya ini juga ada titik sudutnya gitu ya ini juga ada titik sudutnya ini juga ada titik sudutnya begitu juga, ini persegi ya persegi juga ada titik sudutnya semuanya ada titik sudutnya begitu juga untuk bintang nah, bintang ini juga ada titik sudutnya ya lancip gitu ya ini juga ada titik sudutnya baik warna putih ataupun warna hitamnya kalau kita jeli melihat untuk gambar yang C kalau kita perhatikan ini berupa garis lengkung gitu ya sehingga tidak ada sudut yang dibentuk di sini nah, kayak yang di luar-luar ini ya nah, kelihatan ya ini ada garis-garis lengkungnya gitu ya jadi, antara A, B, C, D, dan E yang paling berbeda tentu saja adalah yang ya, yang C nah, berikutnya kita lanjutkan lagi soal yang keempat nah, soal yang keempat kira-kira mana diantara soal ini yang berbeda apakah soal A apakah soal B soal C soal D atau soal yang E kita lihat dulu yang berbeda ini ada lingkaran-lingkaran gitu ya ini ada lingkaran putih ini ada lingkaran hitam coba kita hitung jumlah lingkaran hitamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 lingkaran putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 9 ada 10 ya jadi, jumlah lingkaran yang hitam dan putihnya itu sama-sama jumlahnya genap kemudian yang B kita hitung yang hitamnya 1, 2, 3, 4 ada 8 ya kemudian yang putihnya 1, 2, 3, 4 sama-sama 8 juga sama-sama genap ya antara lingkaran hitam dan lingkaran putihnya oke, kemudian yang C 1, 2, 3, 4, 5 ada 10 ya lingkaran hitamnya lingkaran putihnya ada 6 oke, sudah sama-sama genap juga terus ini juga sama-sama genap ya karena ini kan lingkaran hitamnya berhimpit dengan lingkaran putihnya gitu ya jadi, yang lingkaran hitam ini jumlahnya ada 16 ya ada 16 nah, juga genap nah, kalau untuk yang E kita perhatikan ya yang E nah, kalau yang E ini 1, 2, 3, 4 ya 1, 2, 3, 4 5, 6 ini ada 7 kalau di sini 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 nah, jadi ini jumlahnya berbeda ya jadi, ganjil jumlah antara yang hitam dan yang putih itu adalah ganjil jadi, kita bisa jawab bahwa yang keempat itu adalah E tapi, sebenarnya teman-teman gitu ya kalau kita lihat lagi ada kemungkinan juga E ini juga betul ya kalau menurut saya gitu ya kenapa? karena dia berbeda juga kalau kita lihat pada A-nya dia punya hitam punya putih kan ini juga hitam ada putihnya ini juga ada hitam ada putihnya nah, ini juga ada hitam ada putihnya yang berbeda kan tentu yang D ya karena ini hitam semua tidak ada putihnya tapi, kalau kita hitung dari jumlah yang hitam dan yang putih yang E juga berbeda gitu ya jadi, sebenarnya kalau menurut saya D dan E ini sebenarnya juga betul ya kalau seandainya memang ini semuanya itu hitam jadi, bukan berhimpit gitu tadi ya kalau pun berhimpit berarti jawabannya yang betul adalah E kalau pun tidak berhimpit ya, berarti D juga bisa menjadi opsi yang benar karena dia juga berbeda oke, berikutnya kita ke nomor 5 nah, untuk soal yang nomor 5 kira-kira di mana gambar yang berbeda di sini nah, ini kalau kita lihat ini gambar amplop ya ini ada amplop kemudian ini ada panahnya nah, kalau kita lihat ini dari apa namanya amplop ya ke gambar yang kedua atau gambar amplop ke gambar yang kedua ini kan amplop yang sudah terbuka kan ya, amplop yang kalau kita buka itu kan bentuknya seperti ini kan ya, kalau tutupnya ini kita buka kan bentuknya seperti ini tetapi posisinya sudah berubah kan jadi, kalau kita lihat dari gambar 1 ke gambar 2 ini dia bergerak bergerak berlawanan arah jarum jam ya 90 derajat kayaknya ya ya, 90 derajat nah, jadi ini perubahan gambarnya kemudian jadi dia nutup ya, jadi tutup amplopnya ini menutup kemudian ini membuka menutup lagi membuka lagi menutup lagi berarti sudah bisa kita pastikan ini membuka ya kan dia akan membuka tapi arahnya kemana nah, di sini ini amplopnya ketika dia terbuka itu dia bergerak berlawanan jarum jam yaitu 90 derajat ketika dia menutup nah, itu posisinya tetap ya kan lihat ya posisinya tetap dia tidak bergerak ketika dia membuka lagi berarti dia bergerak lagi berlawanan arah jarum jam 90 derajat makanya posisinya di sini ketika menutup dia tidak bergerak ya artinya diam nah, ketika dia membuka berarti dia akan berputar lagi berlawanan arah jarum jam dan searah maksudnya membentuk sudut 90 derajat berarti arahnya kalau kita putar ke bawah berarti dia gambarnya ke bawah ya dan tutupnya ini itu dia terbuka nah, kalau kita lihat yang arahnya ke bawah dan amplopnya terbuka itu adalah B dan C jadi A, C, D sudah langsung kita silang nah, B dan E sekarang masalahnya di panahnya karena ini satu panahnya ke bawah satu kan panahnya ke atas kita lihat ya antara panah satu dan panah yang kedua nah, kalau panah satu dan panah dua ini jadi kalau panah dua ini saya letakkan di sini itu dia bertemu ya antara ujung panah dan ujungnya lagi begitu juga dengan panah di sini dengan panah ini dia juga bertemu nih ujungnya dengan ujungnya berarti panah di sini supaya panah yang berikutnya bisa bertemu kan posisinya harus di sini ya kan nah, harus di sini ya posisinya supaya nanti ujungnya bisa ketemu ujung kalau kita pilih yang B itu arahnya ke bawah itu yang ketemu adalah apa namanya sudut ini dengan ujung di bawah ya pada tangkainya jadi tidak tepat jadi jawaban yang benar adalah yang E nah, selanjutnya soal yang terakhir oke, soalnya terakhir ini ada gambar segitiga kita lihat ya perubahan dari segitiga menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 oke, menjadi segi 6 nah, kalau kita perhatikan segitiga ini terbentuk dari tiga buah sisi terus dia berubah menjadi segi 6 yang sisinya adalah 6 berarti ada penambahan tiga sisi ya pada gambar yang berikutnya jadi kita sudah tebak bisa tebak nih kalau awalnya adalah persegi yaitu 1, 2, 3, 4 maka untuk gambar yang berikutnya kita tinggal tambah tiga sisi lagi jadi 4 tambah 3 berarti ada harus gambarnya itu harus memuat tujuh buah sisinya kalau yang A sudah pasti salah ya ini empat sisi yang B coba kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya betul ya kalau C sudah pasti salah ya ini lengkaran B juga lengkaran E sudah pasti salah ini adalah segitiga jadi kalau menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang B oke, teman-teman demikian ya untuk pembahasan soal-soal terkait dengan tes figural kita akan coba bahas kembali untuk tes-tes terkait dengan figural dan tes gambar ini oke, semoga bermanfaat semoga membantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati